Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi nih di channel AM Freaky Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke football lovers, selamat menonton! Apapun hasilnya, timnas harus pulang dengan kepala tegak Timnas Indonesia dinilai berat untuk membalikan kekalahan 4 gol dari Thailand Namun, skuad Yaruda masih punya harapan pulang dengan kepala tegak Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Mohamad Kusnaini setelah skuad Yaruda harus takluk dengan skor 0-4 dari gajah perang pada leg 1 final piala AFF 2020 Kalau dari sisi sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi Tapi bicara teknis, sepak bola offer saja sulit mengembalikan skor 0-4 Karena itu, saya cenderung mendorong tim ini melupakan ambisi yang terlalu besar untuk membalikan keadaan Tapi fokus ke hal yang lebih konkret Kata Kusnaini pada Kamis 30 Desember Dalam arti, dari sisi peluang juara kan sangat kecil Jadi sekarang ada tugas lain yang bisa didapatkan pelatih Yaitu memberi kesempatan kepada pemain untuk merasakan bermain di final dengan penampilan yang baik Karena penampilan di leg pertama nggak cukup baik menurut saya Ujarnya Nah, bagaimana caranya penampilannya cukup baik untuk partai final? Kusnaini menyebut, hal itulah yang menjadi tugas tim kepelatihan Shin Taeyong Mempersiapkan tim Nas Indonesia di leg kedua final piala AFF 2020 akhir pekan ini Jadi jangan sampai mengakhiri turnamen dengan penampilan yang mengecewakan Tapi sebaliknya, harus cukup baik sehingga kita bisa istilahnya keluar dengan kepala tegak Nah, itu harus dilakukan jajaran pelatih dan pemain dengan cara memperbaiki performa tim Kata Kusnaini Bagaimanapun, Bungkus menyebut kelemahan-kelemahan tim Nas Indonesia Masih terlihat pada laga final semalam Seperti kebebolan sejak babak pertama Hingga mudah hilang konsentrasi menjadi hal paling prioritas saat ini Mereka, tim Nas Indonesia, seperti lupa Bahwa pertandingan ini ada dua leg Jika pertandingan pertama masih 2-0 saja, lag kedua masih punya harapan besar kita Ini kemarin bermain seperti, sudahlah, kalah berapapun hasilnya sama Padahal enggak begitu Dia menjelaskan Nah, ini yang menjadi PR kita Dibenahi supaya kita mengakhiri turnamen Apapun hasilnya nanti, tapi dengan kepala tegak Mau menang ataupun kalah, yang penting mainnya bagus Ada kepuasan tersendiri buat supporter tim Nas Karena sudah melihat effort yang luar biasa Dan penampilannya juga bagus Walaupun kita tahu peluang mengembalikan keadaan berat Tapi tidak apa-apa Yang penting tampil bagus dulu Toh, tim ini ditujukan bukan untuk piala AFF Tapi piala dunia, SEA Games Dan itu memang kita harus sadar sejak awal Bukan berarti tim ini gagal dengan tidak menjadi juara Bukan Tapi memang mereka bukan diarahkan ke sini Jadi sampai final saja sudah bagus kalau buat saya Gus menegaskan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!